Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta Episode hari ini saya menjelajahi sungai Ciliwung yang berada di Bidara Cina, Jakarta Timur dan Kebun Baru, Jakarta Selatan Saat ini saya berada di sedimen yang ada di tengah sungai Ciliwung di Bidara Cina Sobat Jelajah Jakarta, sedimen ini sangat panjang, tebal dan lebar Sedimen ini ditumbuhi aneka vegetasi Entah kapan ya terakhir dikeruk lumpur sedimen ini Yang pasti nih jika sedimen ini dibiarkan bisa jadi lapangan sepak bola baru nih Sobat Jelajah Jakarta Sedimen di pinggir seed pile di sungai Ciliwung wilayah Bidara Cina, Jakarta Timur ini bukan cuma disini Namun banyak banget Sobat Jelajah Jakarta Nah ini saya kasih penampakannya ya dari udara melalui drone yang saya terbangkan ini Sobat Jelajah Jakarta Sobat Jelajah Jakarta sekedar info Proses sedimentasi merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh kekuatan alam Seperti aliran sungai, hembusan angin, pencairan es dan gelester Serta faktor-faktor penyebab lain yang telah disebutkan di atas Proses pengendapan dibagi menjadi dua Yaitu berdasarkan proses endapan dan lokasi endapan Yang terjadi di sungai Ciliwung segmen bidara Cina ini adalah proses sedimentasi akuatis Atau sedimentasi air sungai dengan pengendapan yang disebabkan material yang terbawa oleh air Proses pengendapan akuatis mengandalkan kekuatan aliran air Yaitu ketika aliran kuat, maka material akan terbawa Dan jika aliran melemah, maka material akan mengendap Pengendapan jenis ini umumnya terjadi pada aliran-aliran sungai yang mengalami peleman arus Misalnya membentuk dataran banjir dan aluifelfan Sobat jenis Jakarta, pengendapan atau sedimentasi ini dapat menyebabkan gangguan aliran air Seperti pendangkalan sungai yang bisa menyebabkan banjir Makanya kenapa selama ini teman-teman sumber daya air SDR rutin melakukan pengerukan lumpur di beberapa wilayah Nah khusus di wilayah bidara Cina Jakarta Timur ini Jelajah Jakarta melihat sudah wajib untuk dikeruk Apalagi kita tahu bahwa selama ini wilayah bidara Cina seringkali terdampak banjir Oh iya, di antara sedimen yang terbentuk dari material yang terbawa oleh air Terdapat sampah-sampah Nih lihat sendiri Sobat jenis Jakarta Aneka jenis sampah ada di sedimen ini Bahkan oleh warga Gara-gara sedimen tebal ini dianggap tanah dataran biasa Ada warga yang membuang puing di atas sedimen seperti ini Sobat jenis Jakarta dari wilayah bidara Cina Saya menyusuri wilayah kebun baru Jakarta Selatan Atau seberang bidara Cina Saya ingin menjelajahi wilayah ini Apakah sedimennya juga parah seperti di wilayah bidara Cina Sobat jenis Jakarta Beginilah penampakan pinggir sungai Ciliwung di wilayah kebun baru Jakarta Selatan Tidak begitu parah sih Namun tetap saja sedimennya ada Ketika jelajah Jakarta berada di sungai Ciliwung kebun baru Nampak tiga anak muda sedang mencari ikan Mereka adalah Bagas, Danu, dan Kevin Mereka bertiga mencari ikan di pinggir sedimen yang masih belum terlalu tebal Menurut Bagas, mereka baru pertama kali mencari ikan di pinggir sungai Ciliwung kebun baru ini Sebagai mana diketahui bahwa sungai Ciliwung ini punya banyak spesies ikan Berdasarkan kategori yang sempat diteliti oleh komunitas peduli Ciliwung KPC Bogor Yang sekaligus peneliti pada Balai Riset Budaya Ikan Hias BRBIH Depok Jenis ikan yang masih hidup di Ciliwung tinggal 20 jenis dari 33 spesies Padahal di sungai Ciliwung ini pada tahun 1910-an terdapat 187 jenis ikan Salah satu jenis ikan yang didapat oleh Bagas, Danu, dan Kevin ini adalah ikan mujaer Atau nama latinnya Oreocromis mozambicus Dari wilayah kebun baru, saya sempat menyaksikan ke pulauan baru di bidara Cina Perhatikan tanda panah ini Sobat Jelajah Jakarta Itu sedimen yang saya bilang jika dibiarkan akan jadi lapangan sepak bola baru Karena tebal, panjang, dan lebar Sobat Jelajah Jakarta, di wilayah kebun baru ini Saya menemukan papan informasi yang sudah reot Tulisannya adalah buanglah sampah pada tempatnya yang telah disediakan Tertera pula peraturan daerah atau PERDA nomor 3 nomor 2013 Terus terang, selama liputan di Ciliwung Saya baru pertama kali melihat ada himbawan dari Pemprov DKI Jakarta seperti ini Ada baiknya Pemprov DKI Jakarta saat ini memasang kembali info seperti ini Di setiap sungai, di setiap segmen sungai Sekaligus mencantumkan denda para pembuang sampah di wilayah sungai Sesuai PERDA nomor 3 tahun 2013 pasal 130 Di mana dijelaskan masyarakat yang sengaja atau terbukti membuang Atau menumpuk sampah atau bangkai binatang ke sungai Atau kali atau kanal Waduk situ saluran air limbah di jalan, taman, atau tempat umum Akan didenda 500 ribu rupiah Sobat jalan di Jakarta kita balik lagi ya soal sedimen di sungai Ciliwung ini Jadi sedimen di wilayah kebun baru ini ada Namun tidak separah wilayah bedara Cina Nah ada baiknya Pemprov DKI Jakarta Dalam hal ini dinas sumber daya air SDA bisa menjadwalkan pengerukan di wilayah ini Mengingat wilayah ini seringkali terdampak banjir Ketika debit air Ciliwung tinggi Jika sedimennya tidak dikeruk Bisa meluap keluar tanggul dan berakibat banjir Baik Sobat Jalan di Jakarta Demikian episode hari ini menjelajahi sungai Ciliwung Segmen bidara Cina Jakarta Timur Dan juga kebun baru Jakarta Selatan Semoga sedimen yang tebal dan luas ini bisa segera dikeruk Jangan sampai tunggu menjadi lapangan bola di pinggir sungai Baru mulai dikeruk ya enggak Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh